Halo semuanya, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel. Kembali nih, Rida kenalin ke kalian segmen terbaru dari YouTube channelnya Oto Project yakni Ngotot. Kenapa sih namanya Ngotot? Karena di segmen ini kita bakalan ngebahas ataupun ngobrol seputar dunia otomotif yang tentunya udah kita rangkum nih dan kita sampaikan kepada sahabat Oto semua. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu mobil di Indonesia yang udah disuntikmati alias dihentikan produksinya. Wah, kira-kira kenapa nih ya sahabat Oto? Kalau kita lihat nih dari segi desainnya, desain mobil ini sebenarnya modern tapi memang lebih ke unik. Tapi nih, di Indonesia beberapa tahun terakhir memang kalau dari hype-nya desain-desain mobil itu cenderung lebih ke sporty dan agresif nih sahabat Oto. Sehingga nih, Honda sebagai produsen dari mobil yang udah disuntikmati ini juga merilis penerusnya yakni Honda City Hatchback. Nah, kira-kira udah tau nih kan ini mobil apa yang bakalan kita bahas. Tapi kita gak bakalan bahas mengenai sejarahnya Nisabat Oto karena kita bakalan bahas mobil yang akan rilis. Meskipun nih kita gak tau ini akan juga rilis di Indonesia atau tidak. Tapi yang lebih lanjutnya, kencun aja kita langsung bahas di... Otomotif! Ngobrol seputar otomotif! Oke sahabat otom, kalau misalnya nih kita bahas pendahulu dari Honda City Hatchback, gak lain dan gak bukan, itu adalah Honda Jazz nih sahabat otom. Ya benar sekali karena memang Honda Jazz sudah dihentikan produksinya di Indonesia. Dan menurut kabarnya nih, pada tahun 2019 lalu, Honda telah melakukan riset yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa generasi keempat dari Honda Jazz alias Honda Jazz dengan kode GR itu gak sesuai sebenarnya dengan konsumen Indonesia yang cenderung lebih tertarik dengan Honda City Hatchback dengan kode GN5 yang tampilannya lebih sporty. Sedangkan di tahun 2020, Gaikindo mengeluarkan data alias 2020 ini tepat sebelum pada akhirnya Honda Jazz disuntik mati alias dihentikan produksinya nih sahabat otom. Dan Gaikindo ini mengeluarkan data bahwa Honda Jazz menempati peringkat pertama penjualan tertinggi di kelas Hatchback dengan penjualan Rp 5.000 nih sahabat otom. Tapi memang nih para pesaing dari Honda Jazz ini telah mengalami fast lift dan juga pengembangan fitur-fitur terbaru mereka yang semakin canggih dan juga semakin keren nih sahabat otom. Dan mungkin inilah kenapa yang menyebabkan Honda Jazz ini nilainya semakin tergerus dari waktu ke waktu. Dan mungkin juga ini merupakan dasar pemikiran dari Honda sehingga pada akhirnya mereka mengeluarkan City Hatchback yang menjadi penerus dari Honda Jazz ini agar tetap menjadi pemegang gelar The King of Hatchback tentunya. Tapi nih ternyata Honda Jazz kabarnya juga akan dirilis nih sahabat otom dengan tampilan yang lebih sporty alias juga akan mengikuti tampilan yang kekinian nih sahabat otom. Karena memang seperti yang kita bahas tadi bahwa memang beberapa tahun terakhir ini hat dari tampilan-tampilan mobil ini cenderung lebih sporty dengan desain yang lebih agresif nih sahabat otom. Artinya kalau misalnya nih Honda Jazz memang akan rilis dengan tampilan sporty ini, akankah ini mampu menjawab pengkhawatiran dari Honda khususnya di Indonesia? Dan apakah juga Honda Jazz ini juga akan rilis di Indonesia? Kita gak pernah tahu karena memang waktunya yang menjawabnya nih sahabat otom. Untuk harga Honda Jazz ini rencananya akan dibanderol dari harga 21 hingga 26 euro nih sahabat otom alias kalau misalnya dirupiakan itu mencapai harga 400 jutaan. Nah kira-kira kalau gak penasaran gimana kira-kira bentuk ataupun tampilan dari Honda Jazz terbaru ini? Kalau gitu langsung aja dikasih cuplikannya untuk kalian. Dari segi desain, tampilan Honda Jazz Eropa ini terlihat imut-imut dan jauh dari modal Jazz generasi terakhir yang sempat populer di Indonesia. Di versi fresh lift-nya ini, Jazz masih mengusung bentuk bodi yang khas Jazz generasi terakhir. Model lampu utamanya masih sama dengan versi tahun sebelumnya, namun bagian grill dan bumper-nya dibuat lebih sporty. Untuk bagian kaki-kakinya juga turut disediakan oleh Honda nih sahabat otom. Terlihat dari penggunaan pelek yang desainnya baru dan tak lagi menggunakan tambahan part plastik layaknya di modal sebelumnya facelift. Terdapat pula roof rail di bagian atap membuat Honda Jazz menjadi lebih tangguh. Apakah roof rail ini bisa digunakan atau hanya sebagian seperti Honda di api ya? Sedangkan untuk tampilan Honda Jazz Cross Star, Honda juga memberikan obahan yang cukup menyegarkan dari segi desain. Selain grill dan bumper yang senada dengan versi biasanya, Honda Jazz Cross Star juga mendapatkan perubahan desain pada underbody protection dan skirts nyanyi. Honda juga menghadirkan warna baru untuk Jazz Cross Star, yakni warna abu-abu kebiruan atau yang mereka sebut dengan Fair Miss Blue. Untuk bagian interiornya, Jazz terbaru lagi-lagi tampil menyesuaikan tampilan eksteriornya yang simple namun tetap memancarkan aura modern. Bagian jog, Dottri menggunakan warna gelap, sementara untuk dashboard menggunakan warna gelap yang diberi sedikit aksen krom. Di bagian tengah, ternyata sudah ada head unit touchscreen yang bisa mengakomodasi kebutuhan audio dan fitur-fitur mobil. Selain itu, Honda juga melakukan pembaruan sistem hybrid dengan merevisi transmisi agar lebih halus. Hal itu bertujuan untuk menghadirkan pengalaman petendara yang lebih menyenangkan. Honda's Fast Lift untuk pasar Eropa sudah mengusung Honda Sensing. Salah satu fitur yang ada yaitu Traffic Gym Assist Function yang berguna untuk mengurangi beban pengemudi saat berkendara di lalu lintas yang padat dan meningkatkan perlindungan risiko tabrakan. Selesai dengan desain tadi sudah menjawab pengkhawatiran dari Honda nggak sih, sahabat Otto? Nah, kalau menurut ini bahkan tampilan dari Honda This ini lebih keren lagi dibandingkan dengan situasi juga yang sekarang. Tapi gimana menurut kalian, sahabat Otto? Gimana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau gitu, kita udah bahas nih gimana Honda This ini yang udah sempat disuntikmati atau dihentikan produksi di Indonesia akan dirilis kembali. Kira-kira nih kalau kalian melihat desain yang tadi, apakah Honda This ini akan layak untuk dirilis kembali di Indonesia atau gimana? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa juga untuk like, subscribe channel Youtube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project. Kalau gitu, kita jumpa lagi di episode yang terakhir selanjutnya. Logo Seputar Otomotif. Bye-bye!